Intro Baik masih di Dama Indonesia aku pemirsa dengan tema yang sangat menarik sekali bagaimana kita mengimani hal yang gaib nah tadi ada jamaah kita yang menanyakan bahwa bagaimana kita semakin untuk dikuatkan kembali apalagi zaman sekarang usazah ini sekarang banyak sekali hanya percaya hal-hal yang nyata saja hal-hal yang realtis saja nah ketika kita berbicara yang gaib ini kan yang perlu dikuatkan adalah akidah dan juga keimanan usazah Nurbayti silahkan Baik bismillahirrahmanirrahim terima kasih untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Ananda mengenai bagaimana caranya agar kita semakin meyakini kepada hal yang gaib-gaib tentu kita kembali kepada Al-Quranul Karim dan hadis sahih dari Rasulullah SAW karena perkara hal-hal yang gaib itu akan benar kebenarannya ketika kita mengambil rujukan kepada yang sahih yaitu dari Al-Quran dan juga dari hadis Rasulullah SAW maka saya pernah membaca satu referensi dijelaskan untuk perkara gaib disitu bisa dirahi dengan tiga macam yang pertama sesuatu yang syar'i disyariatkan dalam Islam dalam artian kita semakin memahami hal-hal yang gaib dari Al-Quran dari hadis Rasulullah SAW yang kedua dengan cara yang mubah yang boleh misalnya kita sakit kita tidak tahu kita sakit apa kita binta doa sama Allah kesembuhan dari Allah SWT lalu kita pergi ke dokter apakah dokter tahu kita sakit apa? tidak tetapi dokter menanyakan kepada kita keluhan kita apa lalu beliau mentensi darah kita mengecek suhu tubuh kita akhirnya ketahuan oh anda sakit ini dan itu itu untuk mengetahui hal yang gaib yang mubah dan ada yang ketiga mengetahui hal yang gaib dengan cara yang tidak syar'i yang dilarang yang tidak disarankan dalam agama Islam contohnya maaf kita kehilangan suatu benda kita bingung benda kita kemana lalu kita bukan mencari benda tersebut malah pergi ke peramal misalnya kita nanya kira-kira benda saya ini dimana ya? padahal Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya siapa saja yang mendatangi peramal disini dikatakan lalu dia bertanya kepadanya tentang sesuatu maka tidak akan diterima solatnya selama 40 hari 40 malam jadi para anak-anak muda kalau ingin mengetahui meyakinkan kepada hal yang gaib kembali kepada Al-Quran kepada hadis Rasulullah SAW yang sahih dan tadi Ustaz Syekh Al-Misri sudah memberikan contoh contohnya gampang sekali kita lihat di ruangan ini ada cahaya lampu dari mana? dari listrik apakah kita melihat aliran listrik? tidak tetapi cahayanya kita bisa rasakan angin kita tidak melihat bagaimana bentuk angin tetapi angin itu bisa kita rasakan betul? jadi perkara yang gaib memang dikatakan gaib karena tidak nampak tetapi kita perlu meyakinnya karena dia ada pada hakikatnya Wallahu'alam bis sawab seperti itu Ustaz baik terima kasih Ustaz Zahnurbait atas penjelasannya berikutnya ada Fahada Indi sudah bersama aja silakan Fahada Indi baik Sofian kita akan ke penanyaan yang kedua disini ada Ibu siapa Bu? dengan Meli Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Meli ingin bertanya soal apa ini Bu? masih terkait tadi sama Degani ya jadi kan kalau percaya sama yang gaib itu kan kadang bisa dianggap sebagai ujian bagi keimanan seseorang juga itu bagaimana menyikapinya Ustaz dan Ustazah terus apa sih implikasi dari keimanan kepada yang gaib dalam kehidupan sehari-hari sebagai kita umat muslim itu saja terima kasih oke baik terima kasih Ibu Meli atas pertanyaannya langsung saja Sofian persilahkan guru-guru kita untuk pejawab pertanyaan Ibu Meli silakan Syekh Misri untuk bisa menjawabnya apalagi saya berharap ada pertanyaan yang berkaitan dengan makhluk jin ini biar lebih dalam lagi silakan saya Bismillah Alhamdulillah bagaimana kita menguatkan akidah keimanan kita terhadap apa ketika kita percaya dengan hal-hal yang gaib Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum wa alihi wa sahbihi ma'un mannullah Allah subhanahu wa ta'ala di awal surat Al-Baqarah jelaskan Alif Lam Mim Zalikal kitabu la rayba fi Hudda lil muttaqin yang berbegant kepada kitab ini keyakinan disini akan mendapatkan petujuk dan hidayah dan diberikan hanya kepada orang yang bertakwa terutama ciri-cirinya yang Allah jelaskan Al-lazina yu'minuna bil gaib mereka beriman kepada yang gaib beriman kepada yang gaib itu membedakan antara orang beriman dan orang kafir saya percaya adanya surga ada neraka ada jin ada malaikat dan lain sebagainya kenapa? karena sudah dikabarkan kepada kita maka kalau kita perhatikan hadith di dalam hadith 40 Imam Nawawi yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud tentang masalah janin sudah kalau sudah 4 bulan 120 hari ditiub ruh kemudian dicatat amalnya bahagia celaka dan lain sebagainya di awal hadithnya Abdullah ibn Mas'ud menceritakan kala Abdullah ibn Mas'ud radallahu'an haddathana as-sadiqul masduq coba lihat lafaznya beliau berkata telah bercerita kepada kami orang yang jujur dan apa yang disampaikan itu adalah benar kenapa beliau sampaikan kalimat ini sedangkan kalau kita dalam hadith yang lain kala Rasulullah dari Abu Huraira Rasulullah bersabda tidak ada kalimat ini kata ulama yang kita metik hikmahnya sohabat ini karena sudah tahu apa yang diceritakan Nabi itu tentang ghaib maka beliau di awal didahului dengan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadith ini walaupun sesuatu yang kami tidak dapat lihat tapi kami yakini karena kami adalah orang beriman kami dengar kami taat kenapa sih zuhurnya tidak dikeraskan suara imam dan maghrib dan isyak demikian kan kita tidak tahu walaupun sudah ada ulama memetik hikmahnya tapi dilakukan beribadah apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman kami bayarkan tidak maka Allah kirim yang namanya iblis kirim yang namanya syaitan menjadi godaan buat kita biar Allah mengangkat derajat kita menjadi pilihan bagi kita maka kalau kita di kelas atau di bulan Ramadan syaitan di belunggung kenapa biar Allah uji keimanan ini yang kamu bilang selalu mengganggumu sekarang yaudah kamu beramal beribadah tapi kalau kamu tidak beribadah syaitan sudah di belunggung berarti bukan syaitan yang salah tapi kamu nyayang kesyaitanan sampai syaitannya mau pensiun juga apa yang terjadi dibilang syaitan syaitan seperti ada orang jamaah bilang sama saya syaitan kok saya taruh uang di dalam Al-Quran saya taruh di lemari hilang jangan-jangan ada tuyul kenapa selalu kita zalimin tuyul padahal dalam Islam gak ada tuyul ada jin doang halo kata beliau ini kok uang saya berkurang 50 ribu 100 ribu ngapain ente zalimin tuyul jangan-jangan tuyul itu istri bapak anak bapak membantu bapak saya kan gak tahu tuyulnya ada siapa cek aja dulu ngapain tuyul ngambil uang 50 ribu bulat-balik masuk angin sekaligus diambil gitu loh kalau kita percaya kepada yang gaib apa yang kita rasakan apa yang kita dapat buahnya ada apa sih apa yang kita raih saya hafal Quran untuk apa saya sholat nanti untuk apa saya beriman kepada yang gaib untuk apa biar kita merasa diawasi oleh Allah Allah itu membersamai kita tingkatan ihsan itu kan Islam baru naik level lagi Islam itu zahirnya iman itu batinnya dalam hati urusan hati beriman kepada Allah malaikat kitab-kitab Allah naik level lagi ihsan adalah tingkatan tertinggi artinya apa merasa diawasi oleh Allah merasa dilihat Allah engkau beri ibadah seolah-olah engkau melihat Allah jika engkau tidak dapat melihat Allah pasti Allah melihat kita maka saya tadi gambarkan ruh yang menggerakkan kita sampai sekarang sampai besok dan seterusnya tidak akan diketahui hakikatnya apa ada ga yang pernah mengetahui ruh sampai orang yang lagi sekarang tulmud itu dipakai alat biar diketahui ruh itu apa bentuknya bau ga ada yang tahu kenapa mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh ruh itu urusan Tuhan dan ilmu yang kamu dapat itu kecil maka dalam hadis sahih ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa naik kapal ada seekor burung yang minum dari laut kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa ilmu saya dan ilmumu dari ilmunya Allah sebagaimana yang dia minum burung tersebut dari laut tersebut maka kita terus kuatkan akidah kita jangan sampai dibuat ragu apalagi menggunakan akal dalam hadis dikatakan kenapa kita mengusap khuf yang atas kenapa mengusap khuf yang atas harusnya kan yang dipakai yang di bawah harusnya yang diusap yang di bawah kalau agama ini menggunakan logika kita mengusap khuf di bawahnya bukan di atasnya tapi agama ini adalah kepatuhan kita kepada Allah apapun yang diperintahkan Allah kita lakukan istri kita halal bagi kita betul gak kok di Ramadhan dilarang menyuntuh istri bersetubur dengan istri kenapa Allah bukan kasih tau yang haram kamu jauhi ujian lebih besar halal malah disuruh jauhi juga bukan yang haram tapi malah halal disuruh jauhi itu adalah ujian keimanan kita Wallahu'alam baik Masya Allah itulah baik Masya Allah menarik ketika kita baru bicara mengenai hal gaib ini tidak akan ada habisnya nah termasuk nanti kita akan berbicara bagaimana ketika orang ini percaya banyak sekali ramalan kemudian zodiac kita akan bedah lagi di saat di segmen berikut tetaplah bersama kami damai indonesiaku